Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam pak Perkenalkan nama saya Gilang Saputra Prideno Nama saya 4151 70 1009 Saya dari Kelas Kewirausan 3 Hari Rabu Jam 7.30 sampai jam 10 Disini Saya akan mempersatakan produk saya Bisnis saya Nama bisnis saya Adalah Kebab 88 Sejarahnya Jadi Kebab ini Adalah jaringan warah labah Kebab pinggiran kaki 5 Franchise Yang didirikan Oleh saya pada tahun 2019 Di Tangerang Saya membangun bisnis ini sebagai owner Dan ditemani oleh rekan saya 2 orang Untuk membantu segala operasional Berjualan Awal saya membuat ide Bisnis seperti ini Saya sebagai Awalnya sebagai Penikmat Kebab Dan saya mencoba untuk Membuka usaha Dari situ Saya mencoba cari-cari Penyedia bahan baku Untuk keperluan berjualan Dan mempersiapkan untuk Memulainya Jadi Kenapa saya Memilih Kebab Karena menurut saya Kebab itu Diminati oleh Semua kalangan Mulai dari Kecil Sampai orang Sampai lanjut usia Itu Pada Suka Jadi Target saya itu Bukan hanya kalangan Anak-anak ABG Jadi Masuk ke semua kalangan Saya juga Berkeinginan untuk Membuka Outlet Kerubahkan lagi Jadi Jadi Saya Buka Outlet kembali Dan Merekrut Karyawan Baru lagi Visi misi saya Untuk karyawan Menjadikan karyawan Memiliki bisnis Kebab Melalui Suasana Kekeluargaan Dan sistem Bagi hasil Yang adil Untuk Franchisenya Menjadikan Kebab 88 Sebagai Sarang investasi Yang menguntungkan Dan membanggakan Untuk Pelanggannya Menjadikan Kebab 88 Menjadi alternatif Makanan pilihan Dengan Rasa yang lezat Dan harga Yang terjangkau Untuk Struktur Organisasinya Ada Owner Dan karyawan Ownernya itu Saya Dan karyawannya itu Teman saya Jadi Perhitungan Bebnya Seperti Yang ada di Video ini Pak Langkah menjadi Francis Kebab 88 Disini ada Step-stepnya Ada Penjelasan Franchise Lalu Survei lokasi Pemberian dana Tanda jadi Jika Emang Berminat Untuk Bergabung Franchisenya Terus Penjelasan Operasional Dan Time Schedulenya Pendatangan WMU Pembayaran Purnasan Franchise V 100% Penjaraan SOP Pembukaan Cabang Dan Training Karyawan Disini ada Daftar Menunya Dan Priceless Ada Kebabnya Mulai dari Small Medium Sampai Large Saya juga Tidak hanya Memiliki Produk Kebab Jadi Ada Burger Hotdog Ada yang Mixnya Burger Dan Telur Mungkin Itu saja Yang saya Sampaikan Terima Kasih Terima